Intro Shalom, damai di hati, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Jumpa lagi kita dalam pelayanan gerakan membaca Alkitab, 365 hari. Kita ada di hari yang ke-202, kita hendak membaca bagian bacaan Alkitab, Yeremia, pasal 19, sampai pasalnya yang ke-22. Sebelum baca firman, mari berdoa. Bapak Sorgawi, Bapak yang maha baik, Bapak yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami, Inilah kami anak-anakmu yang selalu rindu akan kebenaran firmanmu. Saat ini menikmati waktu dan kesempatan yang engkau beri bagi kami, kami mau belajar firmanmu. Kami mau membaca bagian bacaan Alkitab, dalam kitab Yeremia, pasal 19, sampai pasal 22. Karuniakan roh kudusmu bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan lewat perkataan firman. Inilah doa kami, kami sedia untuk membaca dan mendengar firman di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mulai membaca bagian bacaan Alkitab kita. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben-Hinom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan ku sampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan Hai Raja-Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh Raja-Raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi tofet dan lembah Ben-Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rencangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan Aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara, dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka, dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan ku pecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan tovet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan ku lakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti tovet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi naji seperti tempat tovet, yakni segala rumah yang di atas sotonya, orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada ala lain. Ketika Yeremia pulang dari tovet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, Beginilah firman Tuhan semesta alam, ala Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya, seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Pasyur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur, keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasukan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu, bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbenaran Raja-Raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau hai pasyur dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemu'oh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibucuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar yang melihat batin dan hati biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka sebab kepadamulah ku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan pujilah Tuhan sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnya lah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan melihat kesusahan dan kedukaan sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Sedekiah mengutus pasyur bin Malkiah dan Imam Sefanya bin Maaseah kepadanya dengan pesan. Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami sebab Nebukat Nesar Aja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib sehingga Nebukat Nesar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka beginilah kamu katakan kepada Sedekiah. Beginilah firman Tuhan ala Israel sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang kastim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung dengan lengan yang kuat dengan murka, dengan kehangatan amarah dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini baik manusia maupun binatang mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan maka Sedekiah Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar dari pedang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebuchadnezzar Raja Babel yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang karena kelaparan dan karena penyakit sampar tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang kastim yang mengepung kamu ia akan tetap hidup nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya demikianlah firman Tuhan kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Hai keturunan Daud Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya supaya kehangatanmu rekaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu Hai kota yang di atas lembah gunung batu di dataran demikianlah firman Tuhan Hai kamu yang berkata siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu demikianlah firman Tuhan Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya Beginilah firman Tuhan Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah disana firman ini Katakanlah Dengarlah firman Tuhan Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta daud Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini Beginilah firman Tuhan Melakukanlah keadilan dan kebenaran Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing yatim dan janda dengan keras Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu Maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk Raja-Raja yang akan duduk di atas tahta daud dengan mengendarai kereta dan kuda Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini Maka aku sudah bersumpah demi diriku Demikianlah firman Tuhan bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda Engkau seperti gileat bagiku seperti puncak gunung Libanon Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun menjadi kota yang tidak didiami orang Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau Masing-masing dengan senjatanya Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini Maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini Orang akan menjawab oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan ala mereka dan telah sujud menyembah kepada ala lain dan beribadah kepadanya Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita dengan dia Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi sebab ia tidak akan kembali lagi ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan yang telah meninggalkan tempat ini ia tidak lagi akan kembali ke sini Tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini Jelakala dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upanya kepadanya Yang berkata aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas Lalu menetas dinding istana membuat jendela memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran serta mengadili perkara yang orang sengsara dan orang miskin dengan adil bukankah itu namanya mengendal aku demikianlah firman Tuhan Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah kepada pemerasan dan kepada penganiayaan Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakin bin Yosia Raja Yehuda orang tidak akan meratapi dia Aduhai abangku Aduhai kakakku orang tidak akan menangisi dia Aduhai Tuhan Aduhai seri paduka Ia akan dikubur secara penguburan keledai diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan berteriaklah dari pegunungan Abarim sebab semua kekasihmu sudah hancur Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa tetapi engkau berkata aku tidak mau mendengarkan itulah tingkal langkamu dari sejak masa mudamu sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut dan para kekasihmu akan diangkut tertawan pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan Demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku namun aku akan mencabut engkau Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti ke dalam tangan Nebukat Nyesar Raja Babel dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu disanalah kamu akan mati tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ mereka tidak akan kembali Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang atau suatu perium yang tidak disukai orang mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya Hai negeri, negeri, negeri dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak sebagai laki-laki yang tak pernah berhasil dalam hidupnya sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta daud dan memerintah kembali di Yehuda Sampai demikian bacaan kita hari ini Mari kita berdoa Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Ya Tuhan Allah, Bapak kekal dalam surga karena atas perkenananmu kami boleh membaca, mendengar, dan belajar dari firmanmu biarlah setiap perkataan firman akan mulai kami mengerti dan kami pahami dan lebih daripada itu setiap perkataan firman menjadi berkat, bekal manakala kami melangkah dan berjuang di hidup kami sepanjang hari ini, besok, dan selalu terus berkati langkah hidup pribadi keluarga bahkan setiap usaha kerja kami Tuhan sumber berkat limpahkan dalam langkah kehidupan kami berkati pelayanan yang kami lakukan di saat ini terlebih tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan Tuhan semakin anugerahkan sukacita melayani bahkan Tuhan anugerahkan berbagai berkat-berkat yang tidak berkesudahan daripadamu Tuhan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini amin demikianlah bacaan kita di hari yang ke-202 saat ini biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian dan menuntun kita supaya selalu rindu, gemar, akan kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian Shalom Damai di hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati